Jodoh Raja Wali, Jilip 24. Subo dan Suhu sekarang mencari-carinya. Pada saat itu, pintu kamar terbuka dan masuk kelasai cukai ong. Nona, harap Nona menyudahi kunjungan Nona karena yang lain-lain juga ingin masuk. Maaf, dia tidak boleh diganggu terlalu lama. Akan tetapi siapa yang mengganggunya? Aku sama sekali tidak mengganggunya. Bukankah aku tidak mengganggumu? Kianli Wali membantah. Kianli menggeleng kepala lalu bertanya kepada kakek itu, Paman, siapakah yang akan mengunjungi aku? Ada panglima kau liang di luar. Ah Kianli terkejut dan dia lalu berkata kepada Wali, Wali, maafkan aku. Harap kau suka keluar dulu dan membiarkan jenderal kau masuk. Huh, jadi kau lebih suka bercakap-cakap dengan segala macam jenderal, ya? Kau lebih senang bicara dengan dia daripada dengan aku? Kianli tersenyum. Tidak begitu, Wali, akan tetapi kasihan dia yang sudah lama menanti sejak tadi. Dengan mulut cemberut Wali terpaksa meninggalkan kamar itu dan ketika di pintu kamar dia bertemu dengan kau liang, dia mencibirkan bibirnya kepada bekas panglima besar itu. Bekas jenderal kau liang memasuki kamar. Kianli memandangnya, dan kemudian mempersilahkan duduk dengan tangannya. Kau liang duduk dan berkata, Kedua orang puteraku berada di luar pula, akan tetapi karena kami tidak ingin banyak mengganggu si cu yang sedang sakit, Maka aku mewakili mereka untuk menengok dan sekalian minta maaf kepada si cu atas sikap kami tempoh hari. Ah, lo yang kun terlalu sungkan. Si cu, saya bukan panglima lagi. Kami telah bertemu dengan adikmu dan barulah kami tahu bahwa si cu berdua sama sekali bukan orang yang telah mengganggu keluarga kami, Maka maafkanlah kami atas penyerangan kami terhadap si cu tempoh hari karena kami tadinya mengira bahwa Sudahlah Long Hiong. Aku pun sudah mengerti dan sudah menduga bahwa terjadi kesalahpahaman di sini. Bahkan aku dan adikku sudah bersepakat untuk kelak setelah aku sembuh, membantu keluarga Long Hiong dan membongkar semua rahasia itu, menghukum penjahatnya yang telah menjatuhkan fitnah kepada kami. Kau liang lalu bangkit berdiri dan menjura. Terima kasih, si cu. Sungguh bodoh sekali bahwa saya pernah meragukan kemuliaan budi dan kegagahan keluarga Pulau Es. Perkenankan saya keluar dan harap si cu menjaga diri baik-baik agar cepat sembuh. Terima kasih. Kau liang lalu keluar dan tak lama kemudian pintu itu terbuka kembali dan masuklah seorang wanita cantik ke dalam kamar itu. Sejenak mereka berpandangan ketika wanita itu berdiri di tengah kamar. Wajah Tian Li sebentar pucat sebentar merah ketika dia memandang wajah cantik yang selama ini sukar untuk dilupakannya itu. Wajah wanita satu-satunya di dunia ini yang pernah mencengkeram hatinya, yang telah merampas cinta kasihnya akan tetapi juga yang kemudian menghancurkan hatinya karena wanita ini tidak mungkin menjadi jodohnya. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Cheng Cheng akan memasuki kamarnya. Kau, kau. Cheng Cheng dia berkata lemah dan gugup, lirih seperti bisikan saja. Sejenak hati Cheng Cheng seperti diremas oleh rasa haru. Dia tahu apa yang terjadi di dalam hati pemuda perkasa ini. Melihat betapa pemuda ini demikian kurus dan pucat, dan wajah tampannya itu jelas membayangkan banyak penderitaan batin, dia merasa terharu karena merasa bahwa dialah yang berdosa telah mengecewakan hati pemuda yang amat baik ini. Dari pandang matu Tian Li, dia dapat mengukur isi hatinya dan makin perih rasa hatinya melihat betapa besar sinar kemesraan dari cinta kasih masih saja terpancar dari sepasang matu itu yang kini memandangnya. Paman cepat Cheng Cheng menghampiri pembaringan dan menjatuhkan diri berlutut di depan Tian Li yang tetap duduk di atas pembaringan. Keponakanmu Cheng Cheng memberi hormat dan mengharapkan kesembuhan bagimu, Paman Sumak Tian Li. Eh, haha, alh, Cheng Cheng, bangunlah Tian Li berseru gugup. Hahaha, hampir saja aku lupa bahwa engkau adalah keponakanku. Cheng Cheng, kau bangunlah dan duduklah di atas bangku itu. Mendengar ini, barulah Cheng Cheng bangkit kemudian duduk di atas bangku, mukanya menjadi merah sekali, mungkin karena dia berlutut tadi demikian anggapan Tian Li, padahal wanita ini dengan sekuat tenaga menahan air matanya. Hati Cheng Cheng menjadi lega melihat pemuda itu kini memandangnya tidak seperti tadi lagi, bahkan ada senyum di bibir pemuda itu. Sejenak mereka saling berpandangan. Terima kasih, Cheng Cheng, terima kasih atas kunjungan ini dan sikapmu yang ramah. Bagaimana keadaanmu? Mana suamimu dan apakah engkau sekarang telah menjadi seorang ibu yang baik? Cheng Cheng mengangguk-angguk kemudian bangkit berdiri, menghampiri pembaringan. Paman, keadaan kami baik-baik saja dan kami telah mempunyai seorang anak laki-laki. Akan tetapi biarlah kita bicara tentang hal itu kelak saja karena aku datang mendengar engkau terluka parah dan aku ingin mengobatimu, Paman. Sumakian Li tersenyum. Aku sudah sembuh, Cheng Cheng, setidaknya, sudah hampir sembuh berkat pengobatan Sai Cukai Ong. Aku tahu, Paman, aku sudah mendengar penuturan orang tua itu dan Paman Tian Bu. Akan tetapi selama ini aku memperdalam ilmu pengobaran dengan penggunaan Sim Kang dan Kim Ksiam, jarum emas, dari guru suamiku. Dewa bongkok dari istana Gurun Pasir? Cheng Cheng hanya mengangguk. Hebat sekali. Marilah ku periksa keadaanmu, Paman. Harapkah suka rebah terlentang, kata Cheng Cheng dan Kian Li tidak membantah, lalu dia rebah terlentang dan hanya memandang ketika dengan cekatan jari-jari tangan itu menanggalkan semua kancin bajunya sehingga tubuhnya bagian atas telanjang. Dengan teliti dari halus, jari-jari tangan Cheng Cheng memeriksa gada dan sekitarnya, menekan sana sini, meraba sana sini, dipandang dengan sinar mata penuh keharuan oleh Kian Li. Dia merasa amat terharu melihat betapa wanita yang selama bertahun-tahun ini dirindukannya, membuat dia merana, kini memeriksanya dengan sikap begitu lembut dan teliti, membuatnya teringat benar bahwa wanita ini adalah keponakannya sendiri. Kian Li yang melihat betapa wanita yang selama ini merampas semangat hidupnya itu memeriksanya, wajahnya demikian dekat sehingga dia melihat wajah itu sejelasnya, merasakan benar kehadirannya, dan merasakan betapa jari-jari itu dengan amat teliti memeriksanya, Memejamkan metu dan merasa malu kepada diri sendiri mengapa dia tidak mau melihat kenyataan bahwa wanita ini adalah keponakannya, masih ada hubungan darah daging dengan ibunya sendiri, cucu dari ibunya. Kini jari-jari yang cekatan itu mengancingkan kembali bajunya dan terdengar Cheng Cheng berkata, seperti yang telah kuduga, Paman. Memang obat dari saya cukai ong amat manjur dan telah menyelamatkanmu dari bahaya, tetapi untuk dapat memulihkan kesehatan dan tenagamu secara cepat dan tepat, kiranya hanya dapat dilakukan dengan bantuan sinkang dari luar dan tusukan jarum emas. Dan mengingat bahwa engkau memiliki dasar tenaga sinkang yang amat kuat, maka diperlukan tenaga yang jauh lebih kuat darimu, dan untuk itu kiranya kalau aku menggabungkan tenagaku dengan Paman Tian Bu, engkau akan dapat mudah tertolong sehingga cepat sembuh dan pulih seperti biasa kembali. Tian Li sudah bangkit duduk dan memandang kepada Cheng Cheng sambil tersenyum. Sungguh bahagia mempunyai seorang keponakan seperti engkau, Cheng Cheng. Tentu saja aku suka sekali dapat segera sembuh dan kuat mengingat banyaknya persoalan yang ku hadapi. Cheng Cheng lalu membuka daun pintu dan memanggil masuk sumatian Bu dan Sai Chu Kai Ong. Kedua orang itu bergegas masuk dan kepada mereka Cheng Cheng kemudian menceritakan hasil pemeriksaannya. Harap Sai Chu Kai Ong suka memaafkan kelancanganku. Pengobatanmu memang luar biasa sekali dan engkau sudah menyelamatkan nyawa Paman Tian Li, akan tetapi untuk dapat memulihkan kesehatan dan tenaga secara cepat, pengobatan dengan mengandalkan ramuan obat itu kurang cepat. Paman Tian Li terluka oleh pukulan Sinkang, maka pengobatan satu-satunya yang tepat dan cepat hanyalah dengan penggunaan Sinkang pula, dibantu dengan penusukan jarum emas untuk menahan dan membuka jalan-jalan darah tertentu. Sebagai seorang ahli pengobatan, Sai Chu Kai Ong mengangguk-angguk. Sayang aku tidak pandai ilmu tusuk jarum, dan tentang pengobatan dengan Sinkang, siapakah yang mampu menembus tubuh Tian Li yang penuh dengan Sinkang amat kuah itu. Aku akan menggabungkan tenagaku dengan Paman Tian Bu, Kai Ong, dan tentang penggunaan jarum emas, sangat kebetulan sekali aku telah mempelajarinya dari guru suamiku. Bagus sekali kalau begitu Sai Chu Kai Ong berseru girang dan kagum. Juga Tian Bu merasa girang sekali dan cepat-cepat ia membantu Ceng Ceng membuka baju Tian Li, kemudian pemuda itu duduk bersilah di atas pembah ringan. Ceng Ceng lalu mengeluarkan empat batang jarum emas. Dengan gerakan hati-hati tetapi cekatan, dia lalu menancapkan jarum-jarum itu pada dahi di antara kedua mata, ditengkuk, dan di kedua pundak Tian Li yang sama sekali tidak merasakan nyeri. Kemudian, Ceng Ceng menyuruh Tian Bu duduk bersilah di belakang Tian Li, sedangkan dia sendiri duduk bersilah di depan pemuda yang diobati itu. Kemudian mereka berdua mengulur lengan, menempelkan telapak tangan di punggung dan dada Tian Li menurut petunjuk Ceng Ceng. Mulailah mereka mengerahkan tenaga sinkang mereka dari pusar, sesuai dengan petunjuk nyonya muda yang lihai itu. Di dalam kisah sepasang Raja Wali telah dituturkan bahwa sebelum menjadi istri Kau Kocu, Ceng Ceng pernah menjadi murid Bantok Moli, seorang nenek iblis ahli racun yang amat lihai dalam hal ilmu tentang racun. Dan dari nenek ini Ceng Ceng telah mempelajari ilmu-ilmu yang mukjija tentang segala macam racun yang dipergunakan oleh dunia persilatan. Tentu saja, selain pandai menggunakan racun, dia pandai pula mengobati segala macam penyakit akibat racun. Setelah dia menjadi istri Kau Kocu, melihat keahliannya ini, Dewa Bongkok Bubeng Lojin dari Istana Gun Pasir lalu menurunkan pelajaran ilmu pengobatan dari golongan putih yang mempergunakan sinkang dan jarum emas untuk mengubah keahlian yang berdasarkan ilmu kaum sesat itu menjadi ilmu yang bersih pula. Karena hawa pukulan yang melukai tubuh Tian Li adalah penggabungan antara tenaga yang sifatnya panas dan dingin seperti yang dilatih oleh Tian Bu, maka care pengobatannya juga menyalurkan dua macam tenaga. Ceng Ceng menyuruh Tian Bu menggunakan inti tenaga suat insinci yang sedangkan dia sendiri mempergunakan sinkang yang berhawa panas. Dengan dua macam hawa sakti itu, mereka berdua mengalirkan tenaga mereka ke dalam tubuh Tian Li. Dan jarum-jarum emas itu melakukan tugasnya untuk mencegah masuknya hawa-hawa yang amat kuat ini ke bagian-bagian tertentu yang lemah dan untuk mengurung tenaga sinkang Tian Li sendiri agar jangan bangkit melakukan perlawanan. Terasalah oleh Tian Li betapa tubuhnya disusupi dua macam hawa yang amat dingin dan amat panas, dua hawa yang saling bertentangan dan yang mula-mula membuat tubuhnya kadang-kadang menggigil kedinginan dan kadang-kadang malah berkeringat kepanasan, akan tetapi lambat laun dua tenaga itu seperti dapat bersatu dan membuat dia merasa nyaman sekali. Tanpa disadarinya, Tian Li tertidur dan melihat ini, Ceng Ceng memberi tanda kepada Tian Bu untuk perlahan-lahan menarik kembali tenaganya. Kemudian nyonya muda ini dibantu oleh Tian Bu merebahkan Tian Lese yang pulas itu ke atas pembaringan setelah dia mencabuti kembali empat batang jarum emas tadi. Biarkan dia tidur. Pengobatan ini diulang sekali lagi dan dia akan sembuh sama sekali, kata Ceng Ceng setelah mereka semua meninggalkan kamar itu dan menutupkan daun pintunya. Bukan main dirangnya hati Tian Bu mendengar ini. Dia memegang tangan Ceng Ceng, mengepalnya erat-erat dan berkata, Terima kasih, engkau benar-benar keponakanku yang amat hebat katanya. Ceng Ceng hanya tersenyum akan tetapi merasa betapa matanya menjadi basah. Sambil menanti sehari semalam lamanya untuk mengobati Tian Li lagi, mereka semua bercakap-cakap di ruangan tamu yang luas. Kesempatan ini mereka pergunakan untuk saling menceritakan pengalaman mereka dan tentu saja masing-masing menjadi terkejut, marah, penasaran dan berduka sekali ketika mendengar malapetaka yang menimpa diri masing-masing. Bekas jenderal kau mengepal tinju dan matanya yang lebar terbelalak. Berak! Untung meja itu tidak pecah oleh hantaman tinjunya ketika orang tua ini dengan gemas menampar dengan tangannya ke atas meja di depannya. Jahana manakah berani menculik cucuku? Ayah, jangan-jangan cucuku itu bukan diculik orang melainkan pergi sendiri dan hilang seperti yang dialami oleh ayahnya di waktu kecil. Ceng-ceng menggeleng kepalanya. Tidak, ayah. Kami berdua sudah menyelidiki dan beberapa kali kami menemukan jejak Chin Leong diajak seseorang. Akan tetapi anehnya, orang yang mengajaknya itu selalu berganti-ganti sehingga kami menjadi bingung dan sampai sekarang kami berdua belum berhasil menemukannya. Nyonya muda itu mengusap air matu yang menetes turun. Betapapun gagahnya ceng-ceng, namun sebagai seorang ibu, tentu saja hatinya seperti disayat-sayat oleh rasa kekhawatiran kalau dia mengingat akan putranya yang hilang. Kini tiba giliran Kaoli yang menceritakan tentang keadaannya yang dipecat atau istilah halusnya di pensiun dan betapa ketika dia sekeluarga hendak pulang ke kampung halaman, di tengah jalan terjadi malapetaka sehingga harta bendanya dicuri orang dan semua anggota keluarganya diculik orang. Eh kini ceng-ceng yang bangkit berdiri dengan muka pucat. Siapakah mereka yang begitu jahat? Dia duduk kembali dan mendengarkan penuturan ayah mertua dan dua orang adik iparnya itu dan dia menggeleng-geleng kepala ketika mendengar betapa ayah mertuanya dan dua orang adik iparnya pernah menyangka keluarga Pulau Es yang melakukannya, bahkan mereka pernah menyerang Sumakian Li dan Sumakian Bu karena mengira bahwa mereka inilah yang melakukan semua kejahatan terhadap keluarga mereka. Akan tetapi, baru kemarin kami bertemu dengan si Cu Sumakian Bu dan kami sadar bahwa bukan mereka yang melakukannya, bahkan mereka berjanji hendak membantu kami, kakek itu menutup penuturannya sambil menarik napas panjang. Ceng-ceng mengerutkan alisnya. Memang tidak mungkin kalau kedua orang Paman Suma yang melakukan kejahatan seperti itu. Ayah, kini timbul dugaanku bahwa sangat boleh jadi hilangnya Chin Leong ada hubungannya dengan penculikan terhadap keluarga kita itu. Ah Kau Leong dan dua orang puteranya berseru kaget. Saya dan puteramu telah mengunjungi semua orang yang agaknya dipandang sebagai orang-orang yang memusuhi Istana Gulun Pasir, akan tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang melakukan penculikan atas diri Chin Leong. Oleh karena itu, agaknya hanya orang-orang yang memusuhi ayah saja yang akan melakukannya, tahu bahwa Chin Leong adalah cucu ayah. Mengingat akan kedudukan ayah dahulu, tentu banyak sekali orang-orang yang memusuhi ayah. Ah, kiranya benar dugaanmu itu, mantuku. Benar sekali. Bahkan tempoh hari kami bertiga pun hampir celaka oleh putri mendi yang pemberontak Kimbo Husin. Sama sekali tidak pernah ku sangka-sangka sebelumnya bahwa Kimbo Husin meninggalkan seorang anak yang kini hendak membalaskan kehancuran keluarganya kepadaku. Mungkin, mungkin sekali musuh-musuhku yang selain melakukan penculikan atas diri keluarga kita juga telah menculik anakmu. Akan tetapi siapa? Para penjahat dan pemberontak yang jatuh olehku ketika aku masih menjadi panglima begitu banyak, ratusan, mungkin ribuan. Kemana kita harus menyelidiki? Saya dan Kocu Koko berjanji akan bertemu di Pawating sepekan lagi. Marilah kita berunding dengan dia untuk mengambil keputusan. Girang sekali hati ayah dan dua orang putranya itu mendengar bahwa dalam waktu sepekan lagi mereka dapat bertemu dengan Kocu, oleh karena hanya kepada pendekar inilah mereka bisa menggantungkan harapan. Mereka kemudian meneruskan percakapan, menceritakan pengalaman masing-masing. Sementara itu, atas kemauannya sendiri yang sangat keras, Hua Eli minta agar dia diperkenankan menjaga Kianli di kamarnya. Saya Cukai Ong dan Kian Bu tidak bisa melarang gadis yang keras kepala ini sehingga akhirnya dia diperkenankan menjaga Kianli di dalam kamarnya, ditemani oleh Kian Bu. Adapun Saya Cukai Ong sendiri sibuk memasak obat karena dia hendak memberi kesempatan kepada Cheng Cheng dan ayah mertuanya untuk bercakap-cakap urusan kekeluargaan mereka yang tentu saja tidak boleh dicampuri atau didengarkan oleh orang luar. Dan Xiao Hang membantu gurunya ini dengan tekun. Pada keesokan harinya, kembali Cheng Cheng dan Kian Bu mengerahkan Sinkang mengobati Kianli yang ternyata benar saja sudah hampir seminggu sama sekali setelah menerima pengobatan pertama itu. Dibantu pula dengan obat-obat dari Saya Cukai Ong, maka setelah pengobatan kedua yang dilakukan Cheng Cheng dibantu oleh Kian Bu, maka boleh dibilang keadaan Kianli sudah pulih kembali. Dia sudah sehat kembali, juga tenaganya sudah pulih dan hanya tubuhnya saja masih kurus dan mukanya masih agak pucat. Namun, dia telah sembuh sama sekali. Tentu saja Kian Bu Girang bukan main. Demikian pula Saya Cukai Ong menjadi Girang dan Raja Pengemis ini kemudian memerintahkan para muridnya untuk mempersiapkan masakan dan minuman karena dia hendak menjamu para tamu yang terhormat itu. Semua orang bergembira dan mengucapkan selamat kepada Kianli yang tersenyum dengan wajah cerah di antara mereka yang mengelilingi meja perjamuan yang besar dan penuh dengan masakan dan minuman. Terima kasih, terima kasih, kata Kianli dengan terharu setelah dia minum arak menyambut ucapan selamat mereka. Terutama sekali terima kasih kuhaturkan kepada Paman Yeu Kongtek yang berjuluk Saya Cukai Ong dan yang telah menyelamatkan saya. Terima kasih kepada keponakan saya Cheng Cheng yang telah membantu mempercepat kesembuhan saya dengan kepandainya yang tinggi dan juga kepada Nona Wee Li yang telah membantu adik saya memperoleh jamur panca warna. Kepada Paman Kau Liang dan kedua Saradara Kau, saya juga berterima kasih atas kunjungan mereka. Semua orang tersenyum dan merendahkan diri. Kemudian Kian Bu berkata, kita merupakan sekelompok orang yang masih ada hubungan, baik hubungan keluarga atau persahabatan. Bahkan Paman Yeu Kongtek ini adalah keturunan dari keluarga yang sejak dahulu bersahabat dengan keluarga suling emas yang tidak dapat dipisahkan dengan riwayat keluarga kami. Oleh karena itu, mengingat bahwa kita semua telah mengenal riwayat masing-masing, sukalah kiranya Paman Yeu menceritakan riwayatnya dan riwayat tempat kuno yang seperti benteng ini. Saya cukai ong teringat akan janjinya kepada kedua saudara suma bahwa dia akan memperlihatkan bangunan seperti istana peninggalan nenek moyangnya itu. Maka dia lalu menghela nafas panjang dan berkata, memang, tempat ini dahulunya merupakan istana-istana dari nenek moyang saya yang menjadi raja pengemis dan terkenal di seluruh dunia pengemis. Akan tetapi sekarang tinggal bekas-bekasnya saja karena saya lebih senang menyembunyikan diri di sini bersama beberapa orang murid dan dilayani oleh mereka yang masih setia kepada keluarga saya. Semenjak ratusan tahun yang lalu, nenek moyang saya terkenal sebagai keluarga pendekar besar pendiri perkumpulan Hong Sim Kaipang. Apalagi ketika berada di bawah pimpinan kakek besar saya Ye U Siang Ki, Hong Sim Kaipang menjadi makin terkenal sebagai perkumpulan pengemis yang hanya menggunakan pakaian pengemis sebagai tanda kesederhanaan, sebagai para pengikut pelajaran Buddha yang suci, hidup sederhana untuk diri sendiri tanpa banyak keinginan, akan tetapi selalu mempergunakan ilmu warisan keluarga untuk membela yang lemah tertindas dan menentang yang kuat jahat. Akan tetapi saya, ah, setelah tua saya kehilangan semangat, bahkan tidak suka mencampuri urusan dunia lagi, hidup tenang dan sunyi di tempat ini sampai datang utusan dari Kaisar yang memaksa saya berangkat memimpin pasukan kehonan untuk menyelamatkan pangeran Yung HWA, dengan singkat dia lalu menceritakan tentang tugasnya itu di mana dia bertemu dengan Sumakian Bu dan Sumakian Li dan betapa pangeran Yung HWA telah berhasil diselamatkan dan kini telah dengan aman kembali ke istana. Setelah secara singkat menceritakan riwayat nenek moyangnya yang didengarkan penuh perhatian oleh semua orang, kakek itu kemudian mengajak para tamunya untuk melihat-lihat keadaan bangunan kuno yang seperti istana itu. Bangunan itu memang amat besar dan luas, mempunyai banyak sekali ruangan-ruangan dan kamar-kamar dan di situ tergantung banyak gambar orang-orang yang berpakaian pengemis, namun kelihatan gagah perkasa dan meruibawa. Itulah gambar-gambar dari para anggota keluarga Yew dan Syai Cukai Ong Yew Kongtek memperkenalkan gambar-gambar itu kepada para tamunya, siapa namanya, hidup di zaman apa dan bagaimana kedudukan masing-masing di Kong Sim Kaipang. Juga dia memperlihatkan kamar-kamar bersejarah yang pernah dipakai oleh para nenek moyangnya. Kamar-kamar itu digunakan ketika mereka menjabat ketua perkumpulan Hong Sim Kaipang. Semua kamar-kamar ini dijaga oleh anak murid yang bertugas menjaga kebersihan kamar itu dan juga menjaga agar jangan sampai kemasukan orang luar yang dapat mencuri benda-benda kuno di dalam kamar itu. Akhirnya Syai Cukai Ong membawa mereka ke sebuah kamar yang besar indah dan angker, yang di pintunya terjaga oleh empat orang pengemis. Melihat kamar ini lain daripada kamar yang lain, lebih besar dan lebih megah, Wee Lee tak dapat menahan keinginan tahunya dan bertanya, Kai Ong, kamar apakah ini? Inilah kamar dari leluhur keluarga Yew yang langsung menurunkan saya, kata kakek itu dengan wajah sungguh-sungguh, dan kamar ini ditempati secara turun-temurun oleh keluarga yang menurunkan saya secara langsung. Mari, silakan Cui masuk dan melihat-lihat. Kamar itu memang megah, diatur seperti ruangan balai rung istana, hanya bentuknya sederhana dan tidak mewah seperti istana yang terhias oleh emas permata. Biarpun tidak mewah, namun ruangan itu megah dan agung, membuat mereka yang masuk merasa kagum. Dinding ruangan itu terhias setra beraneka warna, dan selain terdapat tulisan-tulisan indah yang menghias dinding, juga terdapat banyak gambar-gambar orang tergantung rapi. Itu adalah kumpulan gambar-gambar dari para leluhur saya yang pernah menjadi raja di perkumpulan kami, Syai Cukai Ong menerangkan dengan suara penuh hormat. Hwee Eli yang mendahului orang-orang lain memandangi gambar-gambar itu, berhenti di depan sebuah gambar dan memandang gambar itu dengan melongot penuh kagum. Gambar siapakah ini? Syai Cukai Ong tanyanya. Tampan dan gagah sekali dia. Syai Cukai Ong dan semua tamunya lalu menghampiri Hwee Eli. Ternyata gambar itu memperlihatkan seorang pria muda yang berpakaian pengemis dan bertubuh jangkung, kepalanya memakai topi pandan yang berhiaskan bunga mawar. Memang gambar itu memperlihatkan seorang pria yang gagah perkasa dan tampan. Dia adalah kakek besar saya yang bernama Yeu Siang Ki, kata Syai Cukai Ong dengan suara mengandung kebanggaan. Dia adalah kebanggaan perkumpulan kami karena beliau yang mengangkat nama Hong Sim Kaipang ke tempat tinggi sehingga dihormati oleh seluruh perkumpulan manapun juga. Beliau memimpin perkumpulan kami dengan adil dan usahanya itu diteruskan oleh putra tunggal beliau yang bernama Yeu Goan, itulah gambarnya. Kakek besar Yeu Goan itulah yang memperbaiki istana tua ini, bahkan dia yang pertama-tama mengumpulkan semua harta benda pusaka di sini, yang kami jaga terus-menerus dan turun-temurun. Dan deretan sana itu terdapat gambar-gambar para sahabat leluhur saya. Hwe Eli yang berjalan paling dulu telah tiba di depan gambar yang berderet-deret di dinding sebelah kiri dan dia berseru, wah, dia ini lebih ganteng lagi. Siapakah dia? Cheng Cheng terpaksa tersenyum karena pujian muridnya itu bukan keluar dari hati seorang wanita yang genit, melainkan pujian yang keluar dari hati yang jujur dan tulus seperti watak muridnya itu. Semua orang kini memandang gambar itu. Memang benar, pria yang bertubuh tinggi besar itu dan berpakaian sastrawan itu amat ganteng, dan tangannya memegang kipas. Dia ini bukan orang sembarangan, dan menjadi sahabat baik dari kakek besar saya Ye Usyang Ki. Dia bernama Kam Leong. Hei, bukankah itu sebatang suling emas yang terselip di pinggang Yahweh Eli berseru heran sambil menunjuk ke arah gambar pria ganteng itu. Kian Bu terkejut dan meneliti dan semua orang kini memang melihat gambar suling yang terselip di pinggang orang dalam gambar itu, suling yang berwarna kuning emas. Memang benar, kata Sai Chu Kai Ong. Beliau adalah putra kesayangan dari pendekar sakti suling emas yang termasyur itu. Tentu saja suling itu adalah senjata pusaka beliau yang mengangkat nama beliau menjadi pendekar besar suling emas. Ketika masih muda, beliau ini terkenal dengan sebutan Kam Tai Hiap, akan tetapi setelah tua, beliau lebih terkenal lagi sebagai Kam Tai Jin, seorang menteri yang setia. Akan tetapi sayang, sayang beliau tewas dalam keadaan tidak begitu baik, mati dalam keadaan sebagai seorang pemberontak Sai Chu Kai Ong menarik napas panjang. Tidak tiba-tiba Tian Li membantah. Beliau tewas sebagai seorang gagah perkasa dan beliau tetap seorang menteri yang setia. Dia tewas karena fitnah seorang yang amat jahat, demikian menurut penuturan ibuku. Tian Li dan Tian Bu saling pandang dengan alis berkerut. Di dalam hati mereka merasa menyesal sekali kematian orang gagah keturunan suling emas ini adalah akibat perbuatan keji dari kakek besar mereka sendiri, yaitu Sumakyat. Sumakyat yang jahat itu mempunyai anak yang lebih jahat lagi, seorang Jai Hoacat, penjahat pemerkosa wanita, bernama Sumah Hoat, dan dari Sumah Hoat inilah ayah mereka Sumahan diturunkan. Sungguh amat tidak enak menghadapi gambar-gambar para orang-orang besar keturunan keluarga gagah perkasa itu, yang mengingatkan betapa keluarga Sumah sejak dahulu amat jahat. Sai Chu Kai Ong mengangguk-angguk. Mungkin juga, karena aku sendiri pun selalu tidak percaya bahwa putra pendekar sakti suling emas sampai bisa menjadi pemberontak. Senjata pusaka suling emas itu selalu berada di tangan orang-orang gagah, sebuah senjata yang amat bagus, ampuh dan luar biasa. Jarang ada orang berkesempatan melihat pusaka itu. Aku pernah melihatnya tiba-tiba Wee Eli berseru. Sai Chu Kai Ong kembali menghadapi Wee Eli setelah menoleh ke belakang, ke arah Siow Hang yang sejak tadi diam saja dan mengikuti rombongan itu melihat-lihat. Ahaha, benarkah itu, Nona? Di mana? Tentu saja di tangan Sin Xiao Seng Jin. Aku melihatnya beberapa bulan yang lalu. Benarkah itu? Sin Xiao Seng Jin adalah pewaris dari ilmu-ilmu keluarga suling emas. Dia adalah cucu murid dari Gu Toan yang pernah menjadi pelayan setia dari Kam Tai Jin atau Kam Leong itu. Gu Toan inilah yang mewarisi semua pusaka dan kitab-kitab ilmu yang sakti dari keluarga suling emas, dan kemudian secara turun-temurun pusaka-pusaka itu tiba di tangan Sin Xiao Seng Jin. Di manakah Nona bertemu dengan dia? Wee Eli menoleh kepada Kian Bu. Kalau kau ingin tahu, Kai Ong, kau tanyalah kepada si Luman kecil ini. Dialah orangnya yang pernah mencoba keampuhan suling emas yang ternyata tidak berguna itu. Jangan seberangan bicara tiba-tiba terdengar suara bentakan dari belakang. Wee Eli menoleh dan ternyata yang mengeluarkan suara membentak marah itu adalah Xiao Hang yang tadi berlutut menghadap kepada gambar Kam Leong dan kini sudah bangkit berdiri. Apa? Kau membentak-bentak aku, heh? Kau bocah ini belum pernah dihajar. Rupanya Wee Eli sudah maju menghampiri dan mengepal tinjunya sedangkan Xiao Hang juga sudah bersiap dan memandang marah. Siapapun tidak boleh menghina kepada orang yang kami hormati dan junjung tinggi itu. Aku akan membelanya, dengan nyawaku kata pula Xiao Hang, suaranya penuh kesungguhan sehingga Tian Bu yang telah mengenalnya memandang dengan heran. Wee Eli tiba-tiba ceng-ceng membentak. Mundur kau dan hayo cepat kau minta maaf. Wee Eli masih mengepal tinjunya, akan tetapi dia menoleh ke arah subonya dan sejenak dua orang wanita itu saling mengukur tenaga dengan pandang mati mereka. Akhirnya Wee Eli mengeluh pendek dan tersenyum, metu kirinya berkejap kepada subonya. Aku paling tidak kuat kalau melihat subo marah kepadaku. Lalu dia menoleh kepada Sai Chu Kai Ong dan berkata, Kai Ong, harap kau maafkan kelancanganku tadi. Ya dia sama sekali tidak memandang kepada Xiao Hang dan sengaja minta maaf kepada Sai Chu Kai Ong. Dasar gadis yang berhati keras seperti baja, mana dia mau mengalah dan minta maaf kepada Xiao Hang yang dianggapnya masih bocah itu? Akan tetapi, semua orang merasa heran ketika Sai Chu Kai Ong menghadapi Xiao Hang dan berkata, Nona Kim telah minta maaf, hendaknya dilupakan saja kata-kata tadi, dan Xiao Hang mengangguk. Paman Ye U, benarkah itu, bahwa Sin Xiao Seng Jin adalah ahli waris yang tulen dari suling emas Tian Bu bertanya sambil memandang tajam kepada Sai Chu Kai Ong. Sai Chu Kai Ong mengangguk-angguk. Benar. Ketika pendekar Sakti Kam Leong sebagai menteri dikeroyok oleh pasukan kerajaan dan sudah luka-luka parah, beliau berpesan kepada pelayannya yang setia itu, Gu Toan, untuk melarikan semua pusakanya. Kabarnya berkat bantuan manusia Dewa Bu Kek Sian Su sendiri akhirnya Gu Toan dapat membawa jenazah pendekar Kam Leong, jenazah muridnya Sika Ha U, juga membawa semua pusaka, kemudian memakamkan jenazah itu di kuburan keluarga suling emas dan menjaga kuburan di sana. Sin Xiao Seng Jin adalah keturunan Gu Toan itu yang bertugas menjaga baik-baik semua pusaka, mempelajarinya agar supaya kelak dapat diserahkan kepada yang berhak, yaitu keturunan langsung dari keluarga Kam, keluarga suling emas. Ah, mana mungkin itu Pian Li membantah. Menurut penuturan ayah, keluarga Kam dari pendekar suling emas telah habis, berhenti hanya sampai kepada pendekar Kam Leong itu saja. Pendekar Kam Leong tewas sebagai seorang menteri yang hidup menyendiri, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai istri dan anak. Sai Tsukai Ong kembali melirik kepada Xiao Hong, lalu menarik napas panjang dan berkata, memang demikianlah yang diketahui orang. Dan tentu saja cerita sumatai hiap majikan Pulau Es itu tidak salah, karena memang hal ini merupakan rahasia pribadi dari menteri Kam Leong. Beliau kematian istrinya dan tidak mempunyai anak. Sebagai seorang yang berbakti kepada leluhurnya, tentu saja hal itu amat menyusahkan hatinya, karena dia merupakan putra tunggal dari pendekar suling emas. Untuk menikah lagi, hal itu berlawanan dengan hati nuraninya, maka untuk menyambung keturunan nenek moyangnya, Menteri Kam Leong diam-diam memiliki seorang wanita baik-baik dari antara para pelayannya. Dari wanita inilah dia memperoleh seorang putra. Ah Tian Bu dan Tian Li berseru kaget dan heran. Memang tidak ada yang tahu, bahkan sungguh amat mengharukan sekali, mendiang Menteri Kam Leong sendiri tidak pernah mengetahuinya bahwa beliau mempunyai atau meninggalkan seorang keturunan, seorang putra kata Sai Chu Kai Ong. Eh, bagaimana pula itu Tian Li bertanya kaget. Wanita yang diambilnya sebagai selir untuk menyambung keturunan itu baru diambilnya beberapa bulan lamanya sebelum beliau tewas sehingga beliau sendiri tidak tahu bahwa selir itu telah mengandung ketika beliau tewas. Tidak ada yang tahu akan hal itu kecuali pelayannya yang setia, yaitu Gu To'an. Karena khawatir kalau-kalau selir itu dan keturunan Menteri Kam Leong akan dibunuh karena dianggap sebagai keturunan pemberontak, maka selir itu lalu disingkirkan ke tempat aman oleh Gu To'an. Nah, keturunan dari Gu To'an inilah yang selalu mengikuti perkembangan keturunan tunggal itu dan sampai sekarang menjadi tugas Xin Xiao Senjin untuk menyerahkan semua pusaka dan ilmu dari suling emas kepada keturunan itu. Karena, hanya apabila terdapat keturunan langsung yang berbakat, barulah ilmu-ilmu itu akan diserahkan kepada yang berhak, yaitu keturunan langsung dari pendekar suling emas. Dan putra selir itulah yang melanjutkan keturunan suling emas, karena putra lain dari keluarga Kam, yaitu yang bernama Kam Hon Ki, adik sepupu Menteri Kam Leong, telah menjauhkan diri dari keduniaan dan tidak pernah mempunyai keturunan. Kuai Lo Jin, Kian Li dan Kian Bu berbisik. Mereka sudah mendengar cerita ayah mereka bahwa keluarga suling emas yang bernama Kam Hon Ki dan murid terutama dari Buket Sian Su, hidup menyendiri dan setelah tua menjadi Kuai Lo Jin yang sakti seperti dewa. Ah, kalau begitu ada keturunannya sekarang? Siapa di A Kian Li bertanya penuh keheranan dan Kian Bu kembali memandang gambar dari laki-laki ganteng berpakaian sastrawan membawa kipas dan suling emas itu. Bukan menjadi haku untuk membuka rahasia orang lain. Hanya Sin Siao Sen Jin seorang yang berhak, jawab Sai Chu Kai Ong. Kian Bu bengong memandang gambar itu, terutama memandang ke arah kipas dan suling emas yang berada pada pria di dalam gambar itu. Dia merasa bingung sekali. Manakah yang asli sebenarnya? Milik orang tuanya ataukah milik Sin Siao Sen Jin? Ibunya, Putri Nirahai, memiliki sebatang suling emas yang juga dahulu katanya diterima dari kakek Gu Toan dan juga Ibu Kian Li, bekas ketua pulau neraka, lulu, menerima pusaka-pusaka peninggalan suling emas dari kakek Gu Toan. Akan tetapi sekarang muncul keturunan kakek Gu Toan yang menyimpan semua pusaka itu. Kian Bu, bagaimana engkau sampai bertanding dengan Sin Siao Sen Jin? Sai Chu Kai Ong bertanya, akan tetapi yang ditanya masih bengong memandangi gambar itu. Ketika Sai Chu Kai Ong hendak mendesak, tiba-tiba seorang muridnya tergopoh-gopoh masuk dan melaporkan bahwa di luar lembah terjadi pertempuran antara orang-orang yang tidak dikenal. Mendengar ini, Sai Chu Kai Ong berlari keluar diikuti oleh Suma Kian Li, Cheng Cheng, Hue E Li, Siao Hong, bekas General Kau Liang dan dua orang putranya, dan bergegas lari ke arah pertempuran itu. Dalam ketegangan itu, mereka sampai tidak tahu bahwa Kian Bu masih tetap terlongong memandangi gambar Kam Liyong. Ketika mereka tiba di lembah bawah puncak, benar saja di sana terjadi pertempuran dasyat sekali. Yang bertempur adalah seorang kakek raksasa yang menyeramkan melawan seorang kakek tua renta yang bersenjata sebatang suling emas. Hue E Li, Cheng Cheng, dan General Kau segera mengenal kakek raksasa itu yang bukan lain adalah Hak Tiaw Lomo, ketua pulau neraka, ayah dari Hue E Li. Sedangkan kakek tua yang bersenjata suling emas itu adalah Sin Xiao Seng Jin. Dua orang ini bertempur dengan seru dan hebatnya dan terdengar suara berdengung dari suling di tangan Sin Xiao Seng Jin. Akan tetapi sekali ini dia berhadapan dengan seorang lawan yang tangguh sehingga keduanya saling serang dengan dasyatnya. Sedangkan tidak jauh dari situ, beberapa orang anak buah Hek Tiaw Lomo dengan wajah seram-seram sedang bertanding melawan pengikut-pengikut Sin Xiao Seng Jin yang jumlahnya lima orang. Melihat ayahnya bertanding dengan pewaris suling emas itu, Hue E Li segera meloncat ke depan dan berseru, Ayah, aku berada di sini. Saya cukai ong terkejut ketika mendengar nona berpakaian hitam itu menyebut ayah kepada lawan Sin Xiao Seng Jin, maka dia pun cepat maju dan berkata kepada sahabatnya itu, Seng Jin, hentikan pertempuran diri antara orang sendiri. Mendengar seruan Sai Chu Kai Ong ini, Sin Xiao Seng Jin terkejut dan meloncat mundur, mengelebatkan sulingnya dan berteriak menyuruh Jin Xiao Lo Jin dan empat orang murid lain untuk mundur dan menghentikan pertempuran pula. Sepuluh orang anak buah Hek Tiaw Lomo yang seram-seram itu pun mundur dan berkelompok. Hek Tiaw Lomo sendiri ketika mendengar suara Hue E Li, sudah menarik kembali golok gergajinya, menyimpannya di punggung. Kakek ini memandang kepada Hue E Li dengan matlah, terbelalak lalu tertawa bergelak. Semua orang merasa ngeri ketika melihat kakek ini tertawa karena nampak gigi seperti taring di mulut kakek itu. Sungguh seorang kakek yang mengerikan, seperti iblis saja. Tubuhnya tinggi besar, kelihatan kokoh kuat seperti batu karang. Di punggungnya nampak golok gergaji dan tombak tulang ikan, sedangkan diinggangnya tergambar sebatang pedang. Hahaha. Kiranya benar engkau di sini, anakku. Melihat Garuda terbang di atas ini, aku sudah menduga bahwa engkau tentu berada di sini. Hahaha. Dan ternyata engkau bersama orang-orang yang berkepandaian tinggi yang berkumpul di lembah ini. Hebat, hebat. Ayah, aku bersama subuh di sini. Hem, aku tahu. Hek Tiaw Lomo lalu menjura dengan kaku ke arah Ceng-Ceng sambil berkata, Terima kasih atas bimbinganmu kepada puteriku, Tuan Yiu. Akan tetapi, hari ini terpaksa aku hendak mengajak puteriku pergi. Ah, tidak, ayah. Aku masih ingin bersama subuh dan gadis berpakaian hitam itu menoleh, bukan kepada subuhnya, melainkan kepada Tian Li. Husih. Sudah lima tahun lamanya aku membiarkan engkau pergi meninggalkan aku menahan hati yang rindu. Anakku, setelah kini bertemu, apakah engkau masih tidak kasihan kepada ayahmu? Aku rindu padamu, ingin mengajakmu berkumpul. Apakah engkau hendak menjadi seorang anak yang sama sekali tidak berbakti terhadap ayahmu? Aku hanya memiliki engkau seorang, Hwe Eli anakku, aneh sekali, kakek raksasa yang segala galanya kelihatan kasar dan keras itu, kini suaranya terdengar menggetar seperti mengandung isak. Hwe Eli, kau tahu bahwa subuhmu dan suhumu sedang sibuk menghadapi banyak urusan. Sekarang, ayahmu telah datang dan sebagai seorang anak yang berbakti kau tidak boleh menyakitkan hati ayahmu. Sudah menjadi kewajibanmu untuk menghibur hati ayahmu. Kelak masih banyak waktu untuk kita saling bertemu lagi. Mulut yang manis itu cemberut, lalu tiba-tiba Hwe Eli menghampiri Kianli dan bertanya, bagaimana pendapatmu, Kianli? Apakah benar bahwa aku harus turut dengan ayah? Kianli terkejut. Tidak disangkanya bahwa dia akan ditanya oleh Hwe Eli tentang hal itu. Tentu saja semua orang juga merasa heran, hanya Cheng Cheng yang mengerutkan alisnya karena guru yang sudah bertahun-tahun mengenal watak muridnya itu dapat merasakan sesuatu yang membuat dia merasa tidak enak. Dia tahu bahwa muridnya itu jatuh cinta kepada Kianli. Eh, ini, ini, memang sebaiknya begitu, Hwe Eli seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya, dan ku rasa ada baiknya jikalau engkau ikut bersama ayahmu sebab aku yakin bahwa dengan adanya engkau di sampingnya, engkau akan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik. Dengan ucapan ini Kianli hendak mengatakan bahwa darah itu dapat mencegah ayahnya melakukan kejahatan-kejahatan karena dia sudah mengenal siapa adanya Hek Tiaw Lomo ketua pulau neraka yang ganas dan keji seperti iblis itu. Mulut itu makin cemberut. Tapi, kita baru saja saling berjumpa, dan kau baru saja sembuh. Aku masih belum puas bercakap-cakap denganmu, Kianli. Hwe Eli, jangan banyak membantah. Ayahmu sudah mengajak. Aku sebagai gurumu telah menyetujui, dan Paman Tianli telah menganjurkan pula, Mengapa engkau masih banyak membantah? Hwe Eli membanting-banting kaki kanannya, lalu mulutnya mengeluarkan lengkingan panjang. Tidak lama kemudian terdengar lengking panjang menjawab, Itulah Garudanya yang segera melayang turun. Hwe Eli sekali lagi membanting kaki kanannya dan menghampiri ayahnya. Hahaha, apakah kau marah, anakku? Apakah gurumu terlalu galak kepadamu? Apakah ada orang yang membuatmu tidak senang? Katakan, siapa dia dan aku akan mengeluarkan isi perutnya. Hahaha, semua orang bergidik mendengar ucapan ini, Apalagi matu yang lebar dan liar itu menyapu semua orang yang berada di situ tanpa terkecuali, Seolah-olah dia sama sekali tidak memandang matu kepada mereka. Sudahlah, ayah. Mari kita pergi, Dia menoleh ke arah Kian Li dan berkata lagi, Benarkah aku harus pergi? Kian Li hanya mengangguk karena dia merasa sungkan dan malu untuk menjawab. Subuh, sampai jumpa. Sampaikan hormatku kepada suhu, Kata Hwe Eli kepada Ceng Ceng. Wanita itu mengangguk dan hatinya merasa tertusuk ketika melihat Hwe Eli meloncat ke atas punggung Garuda sambil menangis. Tahulah dia bahwa sebenarnya hati darah itu berat sekali harus pergi bersama ayahnya. Muridku yang baik, Hati-hatilah menjaga diri dan kelak kita bertemu kembali. Katanya melamaikan tangan ketika Garuda itu mulai menggerakkan sayapnya dan terbang meninggalkan tempat itu. Hei-i, Hwe Eli, aku ikut tiba-tiba Hek Tiaw Lomo berseru keras. Ayah mengikuti dari bawah saja teriak Hwe Eli. Hek Tiaw Lomo tertawa bergelak, Dari tangannya menyambar sinar hitam yang halus dan tahu-tahu tubuh raksasa ini sudah melayang naik bergantung pada benda halus hitam yang telah mengait pada kaki Garuda yang baru terbang tadi. Kiranya kakek itu menggunakan sehelai jala tipis lembut yang tadi ditujukan ke arah kaki Garuda dan kini dia bergantung kemudian memanjat naik dengan cekatan dan tak lama kemudian dia sudah duduk di atas punggung Garuda di belakang putrinya. Semua orang terkejut dan kagum karena memang hebat sekali kakek raksasa itu. Anak buahnya lalu berlari-larian mengikuti arah terbangnya burung Garuda. Setelah orang-orang pulau neraka itu lenyap, Sin Xiao Seng Jin lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah Sai Chu Kai Ong. Tentu saja kakek ini menjadi terheran-heran dan cepat dia menghampiri sahabatnya itu dan memeluknya. Seng Jin, apa artinya ini? Kau aneh sekali, tuaku. Kenapa engkau berlutut di depan adikmu seperti ini? Akan tetapi, kakek itu tidak menjawab, melainkan menundukan mukanya yang menjadi pucat dan kelihatan berduka sekali, hampir menangis malah. Makin heranlah Sai Chu Kai Ong dan dia berkata lagi, Alh, kakakku, Sin Xiao Seng Jin, apakah yang terjadi? Lihatlah dia itu, Sai Chu Kai Ong menuding ke arah Xiao Hong, telah kudidik dia sesuai dengan persetujuan antara kita 15 tahun yang lalu. Lihat, dia telah menjadi seorang dewasa dan telah memiliki dasar kepandayan yang cukup kuat. Dan manakah cucuku yang kutitipkan kepadamu? Mengapa tidak kau bawa bersamamu? Ah, tentu dia sudah dewasa sekarang. Sin Xiao Seng Jin tetap berlutut dan kini memejamkan mati seperti hendak menahan keluarnya air matanya. Kai Ong adikku yang baik, kau, kau bunuhlah saja aku sekarang, akhirnya kakek tua renta itu berkata. Sai Chu Kai Ong terkejut bukan main. Apa, apa maksudmu? Tuaku? Cucumu, cucumu itu, baru dua tahun berada bersamaku, lalu diculik orang, sampai sekarang. Ah bagai tersengat Sai Chu Kai Ong meloncat berdiri dan mukanya menjadi pucat sekali. Dia memandang kakek yang masih berlutut itu, kemudian dia menarik napas panjang dan menarik tangan Sin Xiao Seng Jin. Seng Jin, marilah kita bicara di dalam. Marilah kita menenangkan pikiran dahulu dan kemudian kita bicara di antara sahabat-sahabat ini, katanya dan dia menggandeng tangan Sin Xiao Seng Jin, diajak naik ke puncak dan mereka semua lalu masuk istana tua itu, duduk mengelilingi meja besar di ruangan tamu. Sementara itu, setelah tadi mendengar bahwa kakek itu adalah Sin Xiao Seng Jin, Kian Li mencari-cari dengan pandang matanya dan merasa heran karena baru, dia tahu bahwa Kian Bu tidak berada di situ. Dia merasa tidak aneh, karena bukankah Sin Xiao Seng Jin pernah bertanding melawan adiknya. Tentu adiknya itu menyembunyikan diri agar supaya jangan terjadi pertemuan yang tidak enak, pikirnya dan diam dia memuji kebijaksanaan adiknya itu. Setelah duduk, pandang matu Sin Xiao Seng Jin ditujukan kepada orang-orang asing yang ikut duduk di situ. Melihat ini, Syai Cukai Ong berkata, Tenangkan hatimu, tuaku. Mereka ini adalah sahabat-sahabat sendiri. Beliau ini adalah bekas Panglima Kaoliang bersama dua orang putranya, dan Nyonya ini adalah mantunya, dan Syeku ini adalah putra majikan Pulau Es semua adalah orang-orang sendiri. Sin Xiao Seng Jin memandang dengan kagum dan mengangguk-angguk. Sudah lama mendengar nama-nama Cui yang mulia, katanya, akan tetapi kembali dia terbenam ke dalam kedukaan. Sekarang ceritakanlah tentang diri cucuku, tuaku. Dua tahun setelah dia ikut bersamaku, pada suatu hari dia diculik orang yang amat tinggi kepandainya. Aku dan para murid mengejar, akan tetapi setelah dia lari jauh keluar dari daerah Taihaung San, tentu saja aku tidak berani melanjutkan pengejaran. Seperti telah kau ketahui, Kai Ong, aku dan para murid telah bersumpah tidak akan meninggalkan puncak Taihaung San selama hidup sebelum aku dapat menguasai secara sempurna semua ilmu warisan itu, kecuali kalau aku dikalahkan orang dalam pibu. 15 tahun telah lewat, dan baru-baru ini sebelum aku berhasil menguasai semua ilmu dengan sempurna, aku telah dikalahkan orang, maka aku dapat turun puncak dan berkunjung kepadamu untuk mengabari tentang lenyapnya cucumu itu 15 tahun yang lalu. Ayuh, Kai Ong, aku merasa bersalah dan selanjutnya terserah kepadamu, dia berhenti sebentar. Ketika aku tiba di lembah itu, aku melihat raksasa itu sedang mencari-cari orang, sikapnya mencurigakan dan kami bentruk. Ternyata di Alihai bukan main. Ahaha, sampai setua ini ternyata aku belum juga dapat menguasai ilmu-ilmu keluarga suling emas. Dia menarik napas panjang. Andai kata aku sudah berhasil, tidak mungkin pemuda itu dapat mengalahkan aku, dan juga raksasa tadi tentu sudah dapat kurobohkan. Dasar aku yang bodoh dan tidak berbakat. Lalu dia memandang kepada Xiao Hang yang sejak tadi mendengarkan saja dan duduk anteng, dan kakek ini lalu bangkit berdiri, menjurah ke arah pemuda itu sambil berkata, Kongcu, ku harap saja engkau tidak akan mengecewakan, leluhurmu, suaranya seperti tercekik keharuan. Xiao Hang balas menjurah. Mudah-mudahan saja, locian pual, jawabnya singkat. Semua orang saling pandang dengan heran. Kian Li mengerutkan alisnya karena dia sama sekali tidak mengerti apa artinya semua itu. Melihat ini, Syai Chu Kai Ong lalu berkata kepada Sin Xiao Seng Jin, Tuaku, di depan para sahabat yang gagah perkasa ini, kiranya kita tidak perlu merahasiakan lagi, apapula karena kita boleh mengharapkan bantuan mereka untuk mencari cucuku yang hilang. Sin Xiao Seng Jin yang sudah tua sekali itu menarik napas panjang dan mengangguk-angguk. Sebaiknya memang demikian. Sudah terlampau lama rahasia itu tersimpan di antara keturunan kami sehingga menjadi beban yang amat menggelisahkan, dan sekarang setelah terdapat keturunan majikan kami yang tepat untuk mewarisi ilmu dan pusaka dari pendekar suling emas, sudah sepatutnya pula kalau rahasia ini kubuka saja di depan orang-orang gagah. Mereka semua mendengarkan penuh perhatian terutama sekali Tian Li karena pemuda ini pernah mendengar riwayat keluarga suling emas yang diceritakan oleh orang tuanya di Pulau Es. Bahkan sebetulnya, di antara leluhurnya dan keluarga suling emas terdapat hubungan yang amat dekat, yaitu antara nenek mo yang keluarga Suma dan nenek mo yang keluarga Kam. Hanya sayangnya, di antara keluarga Suma, yaitu nenek mo yangnya, muncul banyak orang-orang jahat yang mengganggu keluarga Kam yang terkenal gagah perkasa itu. Bahkan kehancuran keluarga Kam sejak Menteri Kam Leong adalah karena hasil perbuatan jahat dari seorang Suma, yaitu Suma Kiat, kakek buyut dari ayahnya sendiri. Dengan perasaan bersalah pemuda Pulau Es ini mendengarkan, dan dia maklum bahwa adiknya, Kian Bu tentu sengaja tidak mau muncul karena merasa tidak enak terhadap Xin Xiao Seng Jin, dan memang benarlah dugaan Kian Li ini. Kian Bu yang tadinya bengong di dalam ruangan menghadapi gambar dari Menteri Kam Leong di waktu muda, menjadi terkejut ketika mengetahui bahwa yang datang bersama orang-orang itu adalah Xin Xiao Seng Jin. Dia merasa tidak enak untuk keluar, takut kalau-kalau kakek yang belum lama ini dikalahkannya akan merasa malu dan penasaran sehingga akan terjadi bentrok antara mereka. Tentu saja dia tidak menghendaki hal ini karena kalau terjadi demikian, dia merasa sungkan sekali kepada Sai Chu Kai Ong yang begitu baik. Maka diam-diam dia pun mendengarkan dari balik pintu ruangan. Xin Xiao Seng Jin mulai dengan penuturannya. Kakek besarnya, Gu Toan bekas pelayan setia dari Menteri Kam Leong, menyelamatkan pusaka-pusaka Suling Emas dan membawa jenazah Menteri Kam Leong dan muridnya Shika Ha U, menguburkan mereka di tanah pekuburan keluarga Suling Emas. Gu Toan lalu menjadi penjaga kuburan dan diam-diam dia memperdalam ilmu-ilmunya dari kitab-kitab pusaka Suling Emas yang berada di tangannya, sehingga dia menjadi seorang yang lihai sekali. Dia khawatir bahwa pusaka-pusaka itu tentu akan dicari dan diperebutkan orang-orang pandai, maka dia menyimpannya di tempat rahasia, dan dia telah membuat beberapa buah Suling dan kipas palsu, juga kitab-kitab palsu yang dikutipnya dari yang asli, lalu menyimpan pusaka-pusaka palsu itu di beberapa tempat. Hal ini dilakukannya untuk menjaga keamanan yang asli dan memang dugaannya tidak meleset karena banyak orang pandai yang mencari pusaka itu sehingga beberapa pusaka palsu itu sempat dirampah seorang. Akan tetapi pusaka yang asli tetap di dalam kekuasaannya, disimpan di tempat aman dan rahasia, dan hanya diketahui oleh dia sendiri dan seorang putranya yang sengaja dia singkirkan jauh-jauh dan tak diakuinya sebagai anak secara terbuka agar jangan ada yang tahu bahwa Gu Toan mempunyai seorang anak laki-laki. Semua ini dilakukan untuk menjaga keselamatan anaknya berikut pusaka-pusaka itu. Dan akhirnya, seperti yang telah dikhawatirkannya pula, Gu Toan tewas di tangan seorang di antara mereka yang memperebutkan pusaka itu. Akan tetapi pusaka suling emas yang aslinya selamat bersama anaknya yang juga menyembunyikan diri, bahkan tidak berani mengaku seguh. Mendengar penuturan sampai di sini, Kian Li terbelalak dan mukanya menjadi merah. Ibunya yang dulu bernama Lulu, ternyata telah mewarisi kitab-kitab suling emas yang palsu. Kitab-kitab itu diambilnya dari kuburan keluarga suling emas seperti yang ditunjukkan oleh Gu Toan sendiri ketika kakek bongko ini diserang orang yang lihai. Jadi kiranya ibunya itu pun hanya memperoleh yang palsu saja, dan agaknya hal itu disengaja Gu Toan untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang memperebutkan pusaka itu ke arah lain. Dan juga ibu tirinya, putri nirahai yang meminjam senjata pusaka suling emas dari kakek Gu Toan, hanya menerima suling yang palsu saja, biarpun benar-benar terbuat dari emas. Ah, kiranya ibu kandungnya dan ibu tirinya, dua orang wanita perkasa yang memiliki kesaktian hebat, istri-istri dari ayahnya, pendekar super sakti, ternyata telah dikelabui oleh kakek Gu Toan, bekas pelayan Menteri Kam Leong itu. Betapa berat tugas Nenek Mo Yang kami, Xin Xiao Senjin kemudian melanjutkan penuturannya dan kakek ini kelihatan lelah sekali. Bukan hanya karena kami tidak lagi menggunakan nama keturunan kami Shidu agar jangan dikejar-kejar orang, juga kami harus menjaga pusaka itu dengan taruhan nyawa, mempelajari kitab-kitab yang amat sukar itu, kembali dia kelihatan lelah sekali dan menarik napas panjang. Itu masih belum berapa sukar. Yang lebih sukar lagi, menjaga dan mengikuti perkembangan keturunan dari pendekar suling emas, keturunan Shikam dan meneliti kalau-kalau lahir seorang anak laki-laki yang berbakat dalam keluarga Kam itu agar kami dapat mengembalikan pusaka kepadanya. Tian Li yang mempunyai dugaan bahwa Xiao Hang mempunyai hubungan erat dengan urusan itu, mengerling dan dia melihat Xiao Hang duduk seperti arca sambil menundukan kepalanya, hanya mendengarkan tanpa berani memandang kepada kakek Xin Xiao Seng Jin atau kepada gurunya, Shai Chu Kai Ong. Sungguh amat luar biasa dan amat menyukarkan kami selama beberapa keturunan ketika ternyata bahwa keturunan keluarga Kam tidak ada yang berbakat dalam ilmu silat. Kami tak boleh memaksa, dan kami harus meneliti bakat mereka tanpa membuka rahasia mereka. Akan tetapi selama beberapa keturunan ini, keluarga Shikam hanya menjadi sastrawan, petani, atau pedagang. Tidak ada seorang pun yang memiliki bakat baik dalam ilmu silat. Kesukaran kami ini, juga rahasia kami sebagai keturunan Shigu yang melanjutkan tugas nenek moyang kami gutoan dan sebagai pelayan setia keluarga Kam tidak diketahui oleh lain orang, kecuali oleh keluarga Yew inilah yang selalu membantu kami, dan keluarga Yew sudah kami percaya sepenuhnya sebagai keturunan dari tokoh-tokoh Hong Sim Kaipang, seorang sahabat baik dari keturunan keluarga Kam. Semenjak zaman Menteri Kam Leong, yaitu Lociam Pue Yew Siang Ki, kakek tua itu berhenti sebentar, kemudian dia mengerling kepada Siow Hang yang masih terus mendengarkan sambil menundukkan mukanya. Kam Kong Chu, bolahkah saya melanjutkan tanyanya kepada pemuda itu dengan sikap hormat? Semua orang terkejut mendengar ini. Kian Li memandang tajam wajah pemuda yang pernah menjadi rekannya ketika dia menyamar dan memasuki Sayang Baras sehingga terpilih menjadi pengawal gubernur Honan dalam usahanya menyelidiki pangeran Yung Hwa Tempo Hari. Kiranya pemuda ini sikam, keturunan dari pendekar sakti Suling Emas. Dia melihat Siow Hang bangkit dan menjurak ke arah Sin Siow Senjin dan Sai Chu Kai Ong, lalu dia berkata dengan suara lantang dan tenang. Budi keluarga Gu yang dilimpahkan kepada keluarga saya sudah setinggi langit dan sedalam lautan, demikian pula dengan budi dari Suhu. Oleh karena itu, saya hanya menyerahkan kepada kebijaksanaan Lociam Pue dan Suhu saja, setelah memberi hormat dia lalu duduk kembali dengan tubuh tegak. Kini Kian Li dapat melihat bahwa wajah pemuda itu memang selain tampan juga mengandung kegagahan yang mengagumkan, yang terselimut dan tersembunyi di dalam kesederhanaannya. Maka dia merasa kagum sekali. Sin Siow Senjin lalu melanjutkan penuturannya dengan suara tenang dan lambat, setelah menanti sampai beberapa keturunan dengan sia-sia, akhirnya saya dapat menemukan bakat itu di dalam diri Kamsiow Hong, Kong Chu ini. Dialah yang berhak untuk mewarisi seluruh ilmu dari nenek moyangnya. Karena saya sendiri masih terikat sumpah tidak akan turun gunung selama belum berhasil menyempurnakan ilmu-ilmu dari keluarga Suling Emas, dan agar Kam Kong Chu memperoleh kesempatan meluaskan pengetahuannya, maka untuk memberi pelajaran dasar ilmu-ilmu silat tinggi, saya mempercayakannya kepada sahabat saya yang telah saya percaya penuh, yaitu Sai Chu Kai Ong. Dan bagi engkau juga, Kam Kong Chu, sekarang hendak saya bukakan rahasia yang selama ini tidak Kong Chu ketahui. Kai Ong, harap kau lanjutkan ceritaku tentang pertunangan itu. Sai Chu Kai Ong menarik napas panjang, kemudian memandang muridnya. Si Ong, betapapun juga engkau harus bersyukur bahwa keturunan keluarga ku amat setia kepada keluargamu sehingga dahulu timbul akal mereka untuk menyerahkan engkau kepadaku karena memang banyak tokoh Keng Ong yang selalu menyelidiki pusaka Suling Emas dan tentu akan mengganggumu kalau ada yang tahu bahwa engkau keturunannya. Ketahuilah, ketika engkau masih kecil, sebelum dititipkan kepadaku untuk menjadi muridku, dengan persetujuan kami berdua, telah diikat tali perjodohan antara engkau dan cucuku, yaitu YUHW yang kutitipkan kepada Shin Xiao Senjin agar dididik dengan dasar ilmu-ilmu silat tinggi pula. Engkau tahu bahwa semenjak kecil, ayah bundamu telah meninggal dunia karena sakit, engkau hidup sebatang kara dan karena itu kami berdua berani mengambil keputusan tentang tali perjodohan itu agar hubungan baik antara keluarga Kam dan keluarga YU menjadi makin nerat dan berubah menjadi keluarga kakek berpakaian sederhana itu menarik napas panjang. Xiao Hang mengerutkan alisnya, memandang ke arah gurunya dan kepada Shin Xiao Senjin, nampaknya dia terkejut bukan main. Di luar tahunya, dia sudah dijodohkan dengan seorang gadis semenjak dia masih kecil dan belum tahu apa-apa. Akan tetapi, karena memang dia sudah tidak berkeluarga dan sejak kecil dia menerima budi kedua orang tua itu, maka dia tidak berkata apa-apa, lalu menunduk kembali. Oh haha, nasib.